Intro Tim khusus anti bandit Polsek Medan Area, Polrestabes Medan menangkap dua wanita pengedar sabu dari kawasan jalan dan naik gang jati kejamatan Medan Area. Linda Wati dan Yarnis Piliang, kedua ibu rumah tangga ini menangis ketika digiring ke dalam Polsek Medan Area. Dari kedua ibu rumah tangga itu polisi mendapatkan beberapa bungkus sabu siap edar, timbangan elektrik, plastik klip sabu serta sejumlah uang hasil penjualan sabu. Kandit Reskrim Polsek Medan Area, Ibtu Rianto mengatakan kedua pelaku ditangkap setelah polisi mendapatkan laporan dari masyarakat sering terjadi transaksi jual beli narkoba di kawasan gang jati. Sudah mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua ibu rumah tangga tersebut kini mendekam di sel tahanan Moposek Medan Area. Yang pertama mengucapkan terima kasih kepada masyarakat gang jati jalan dan naik yang telah memberi informasi kepada kami bahwa di gang jati tersebut sering terjadi transaksi narkotika. Berangkat dari informasi masyarakat tersebut maka kami mengadakan penyelidikan dan akhirnya kami lakukan perangkapan dan kami menemukan ada dua perempuan. Dan dengan barang bukti ada satu paket diduga sabu-sabu, ada uang kurang lebih 280, ada timbangan elektrik, dan ada plastik-plastik kecil. Ini biasanya digunakan untuk menjual sabu-sabu. Dari Medan Sumatera Utara, Zak Ahmad melaporkan.